Intro Terima kasih banyak selamat sore sekali rakyat media yang terhormat. Selamat datang di kondisi Paris dari The Launching of Imperial Black Whiskey and Seagrub Extra Smooth Podcast. Salah satu whisky yang emang terkenal adalah dari Scotland. Jadi dibawa ke Indonesia dan diproduksi di Indonesia. Kita sebagai mixology gak terlalu banyak adjusting untuk dari segi rasa. Jadi dengan basic ingredient yang ada, campaign kita go local, go global. Jadi it's good, a combination between Imperial Black dan local spice yang ada di Indonesia dan kita create sebagai cocktail. Untuk vodka sendiri, as we know together, vodka colorless, tasteless, gak ada rasa, gak berbau. Dan untuk seagrub sendiri dengan lima kali destilasi, itu menambah extra smooth. Tapi terakhir di aftertaste itu bisa ada rasa vanilla. Dan itu yang menjadikan karakter dari seagrub vodka ini akan cocok untuk minuman-minuman yang neat atau dicampur dengan single mix-in. Minuman itu bisa diracik dengan sederhana dan dinikmati dengan menyenangkan. Saya menciptakan dua cocktail, dengan yang satu dengan cita rasa yang sangat kental dengan nuansa Asia dan satu lagi dengan nuansa mediterranean. Cocktail untuk mediterranean itu saya sebut dengan Seagram's Basil Splash. Dibuat dengan Seagram's Vodka, kemudian Dry Vermouth, biasanya sangat umum dikonsumsi di Itali. Kemudian dengan basil, lime, kemudian di top up dengan ginger ale. Kemudian untuk cocktail yang berikutnya dengan nuansa Asia yang sangat kuat, saya buat dengan Imperial Black Whiskey, kemudian dengan Yuzu Honey. Sekarang mungkin semua orang sangat familiar ya dengan Yuzu. Hampir di semua negara Asia itu produk yang sangat mudah ditemui sekarang. Maka ada aksen manisnya ya? Betul, betul. Ada asen manis dan sedikit bitter. Kemudian saya sambung dengan orange bitter dan top up dengan ginger. Take life as it is. Jadi jadi diri sendiri, gak perlu mimpi untuk jadi orang lain. Nah itu yang menggambarkan dari pribadi, daripada lifestyle orang yang akan minum atau orang yang akan memilih untuk Imperial Black, ambil contoh. Jadi pot kain limos biasanya digunakan untuk cocktail-cocktail yang kita mau tonjolin rasa alkoholnya, tapi basic ingredient atau supporting ingredient yang dibelakangnya akan kita angkat. Karena natural spirit, grain natural spirit itu mau dicampur seperti apapun, dia akan ngikutin rasa dari supporting ingredient. Kita mau menunjukkan sekali lagi, semoga sukses. Selalu untuk kita semua, Cheers to the NFL! Thank you to Allah! Terima kasih.